Istana Pulau S, Jlib 39 sayang sekali Sumah Hoa tidak mau mencari ke dalam, seperti sebagian besar manusia di dunia ini. Setiap persoalan yang dihadapinya, manusia selalu menunjukkan pandang matanya keluar, mencari sasaran, mencari kambing hitam yang akan dipergunakan sebagai penyebab persoalan. Andai kata manusia suka menunjukkan pandang matanya ke dalam, mempelajari diri sendiri, sikap diri sendiri menghadapi persoalan itu, maka setiap persoalan akan dapat diatasi tanpa menciptakan persoalan baru. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya melawan racun ular merah selama 3 hari, pada pagi hari keempatnya, pengaruh racun sudah mulai melemah, sama lemahnya dengan tubuh Sumah Hoa yang selama 3 hari 3 malam mengerahkan tenaga, tidak tidur dan tidak makan. Selagi dia menghentikan perlawanannya terhadap racun, bangkit berdiri dengan lemas dan hendak mencari makanan, tiba-tiba dia mendengar suara mendesis-desis dari dalam istana. Dia terkejut dan heran. Cepat dia berlari masuk karena memang dia tadinya hendak mencari bahan makanan yang banyak terdapat di gudang belakang. Mendadak ia terbelalak dan mencelat ke belakang. Kiranya yang mengeluarkan suara mendesis-desis itu adalah barisan ular merah yang banyak sekali jumlahnya, ada ribuan ekor banyaknya, keluar dari dalam istana, dan ada pula yang merayap datang dari belakang istana. Sukar dikatakan dari mana datangnya ular-ular itu, mungkin dari bawah istana, mungkin juga dari pantai laut yang letaknya di belakang istana. Sumah Hoa terkejut dan pucat wajahnya. Menghadapi ribuan ekor ular beracun itu benar-benar amat menjijikan dan mengerikan. Dia lalu melompat dan melarikan diri, menuju ke pantai di mana dia meninggalkan perahunya. Setelah dia menyeret perahu ke pinggir laut, dia membalikan tubuh memandang pulau es dan menarik napas panjang berulang-ulang. Kemudian dia menghampiri sebongkah batu besar. Dia mulai membuat gorsan-gorsan pada permukaan batu itu, menulis huruf-huruf dengan tangan gemetar karena dia memang masih amat lemah sehingga huruf-huruf yang ditulisnya itu kasar dan buruk jadinya. Betapa menjemukan ular salju merah itu. Aku datang ke sini untuk menjauhi wanita, dan daging ular itu membuat aku menderita hebat. Dan hari ini, tiga hari kemudian, pulau diserbu ribuan ekor ular salju merah, memaksa aku harus pergi. Ketarat. Pulau es ini pulau terkutuk, agaknya tanah di bawahnya menjadi istana ular-ular salju merah. Ataukah nenek moyangku yang terkutuk sehingga Sumah Hoat tidak berjodoh dengan pulau es? Tulisan itu dibuat oleh Sumah Hoat untuk menyatakan penyesalan dan juga diharapkan sebagai peninggalan pesan untuk Kam Hon Ki mengapa dia meninggalkan pulau itu. Kemudian Sumah Hoat mendayung perahunya ke tengah dan mulailah dia meninggalkan pulau es untuk kembali ke daratan yang diperkirakan berada di sebelah selatan atau barat itu. Kegagalan Sumah Hoat di pulau es mulai dari kegagalan cinta sampai kegagalan menggembeleng diri, membuat penghidupan pendekar itu menjadi makin rusak. Setelah dia berhasil mendarat, dunia Kang O menjadi gempar lagi dengan munculnya JHW ASEAN yang selain amat tinggi ilmu kepandainya, juga amat berani. Dalam petualangannya yang jahat dan berbahaya Sumah Hoat tidak mempedulikan anak darah siapa saja yang disukai, baik darah putri seorang pembesar tinggi, maupun putri seorang ketua partai perselatan besar, anak murid partai besar, asal bertemu dengan dia dan membangkitkan birahinya, tentu akan dibujuknya atau dipaksanya. Perbuatannya ini membuat nama JHW ASEAN menjadi makin terkenal sehingga namanya sendiri malah tidak dikenal orang. Selain itu juga mendatangkan banyak musuh karena banyak orang-orang gagah ingin membasminya, dan banyak pula tokoh-tokoh perselatan merasa sakit hati dan menaruh dendam karena murid wanita atau anak mereka menjadi korban keganasan JHW ASEAN. Namun sampai belasan tahun JHW ASEAN meraja lelah, entah sudah berapa ratus orang gagah yang roboh di tangannya, tidak mampu menandingi kelihayaan Dewa Pemetik Bunga ini. Selain lihai, juga JHW ASEAN tidak pernah tinggal lama-lama di sebuah kota, di samping ini dia jarang memperlihatkan diri sehingga jarang ada orang mengenalnya, kecuali para wanita korbannya yang sempat hidup setelah diperkosanya. Namun mereka ini, untuk menjaga kehormatan dan nama sendiri, tentu saja membungkam dan menyimpan rahasianya sampai mati. Hampir semua orang gagah di dunia Kang Ou memusuhinya, tentu saja ada pula yang menganggapnya sebagai seorang pendekar yang gagah berani karena sesungguhnya, sepak terjang Sumah Hoat memang sebagai seorang pendekar. Dimanapun dia berada dia selalu menentang kejahatan, membasmi gerombolan perampok, membela yang tertindas dan seringkali membagi-bagikan harta benda yang dia rampas dari sarang-sarang perampok. Akan tetapi, tentu saja semua perbuatan baik ini tidak ada artinya karena dikotori oleh kesukaannya yang terkutuk, yaitu mendapatkan setiap orang wanita yang menggerakkan hatinya, baik secara halus maupun kasar. Di antara orang-orang gagah di seluruh dunia Kang Ou yang menganggapnya sebagai sahabat, adalah Im Yang Seng Chu, tokoh pelarian Hoa San Pai yang amat lihai itu. Seringkali mereka berdua bersama-sama berjuang menghadapi gerombolan-gerombolan penjahat yang kuat, dan di antara kedua orang ini terdapat kecocokan watak. Namun semua nasihat Im Yang Seng Chu tidak dapat mengubah watak buruk, yaitu kesukaannya memetik bunga dengan paksa, memperkosa wanita. Kesukaan buruk inilah yang lagi-lagi memisahkan mereka dan membuat hati Im Yang Seng Chu kecewa dan menyesal sekali. Pada suatu pagi, di dalam sebuah hutan di luar kota Lok Yang, di sebelah utara dekat sungai Wong Ho, terdengar jerit mengerikan seorang wanita di antara suara beradunya senjata tajam dan teriakan-teriakan kesakitan. Kiranya sebuah rombongan piawusu, pengawal, yang mengantar pelancong dan pengawal barang-barang berharga sedang bertanding melawan gerombolan perampok yang hendak merampok barang dan menculik wanita. Di dalam sebuah kereta yang dikawal, terdapat seorang ibu dengan anak darahnya yang cantik. Jerit itu keluar dari mulut si darah yang menjadi ketakutan dan berpelukan dengan ibunya yang menangis penuh rasa takut dan gentar. Sedangkan ayah darah itu pun dengan muka pucat duduk sambil mengembangkan kedua lengan, seolah-olah hendak melindungi anak istrinya dengan kedua lengan yang dikembangkan itu. Biarpun rombongan piawusu itu melakukan perlawanan sekuatnya, namun karena jumlah mereka hanya 20 orang sedangkan perampok-perampok itu jumlahnya lebih 50, dikepalai oleh seorang raksasa tinggi besar bersenjata sepasang ruyung yang mengerikan, akhirnya rombongan piawusu itu tewas semua, termasuk para pelayan dan kusir kereta. Mayat mereka bergelimpangan dan terbenam dalam darah yang memenuhi tempat itu. Hahaha, kumpulkan semua barang kepala rampok itu tertawa-tawa. Tak umya, di dalam kereta terdapat seorang nona yang amat cantik seorang perampok melapor sambil cengar-cengir. Hahaha, bagus. Biar aku sendiri yang menangkapnya. Kepala rampok itu melangkah lebar, menyingkap tira jendela kereta dan nampaklah darah remaja itu dipeluk ibu dan dijaga ayahnya. Sepasang macu kepala rampok itu terbelalak penuh kagum, air liurnya menitik dan matanya menjadi merah, mulutnya terkekeh genit. Hehehe, manis. Marilah ku pondong kau, ku senangkan kau, haha. Pergi. Jangan ganggu anakku ayah darah itu membentak, akan tetapi sekali saja kepala rampok itu mengayung tangannya, laki-laki itu terlempar keluar dari kereta. Jangan ganggu anakku. Setan, perampok jahat. Toloon ngak ibu darah itu menjerit, akan tetapi kembali tubuhnya terlempar keluar dari dalam kereta ketika didorong oleh kepala rampok yang sudah menyambar lengan si darah dan ditarik lalu di dekatnya. Darah itu menjadi pucat sekali, tubuhnya menggigil dan tidak ada suara keluar dari mulutnya saking takut, hanya matanya terbelalak seperti mati seekor kelinci yang ketakutan. Karena ibu darah itu pun belum tua benar dan memang cantik, begitu melihat dia terlempar dari kereta sehingga bajunya tersingkap dan kelihatan bentuk dadanya yang masih padat, Seorang perampok segera menubruk dan menciuminya, hendak memperkosanya di tempat itu juga, di dekat si suami yang mulai merangkak bangun sambil memegangi lengan kiri yang patah tulangnya ketika dia terjatuh tadi. Beret perampok itu sudah merobek baju wanita itu dan si wanita selain meronta-ronta juga menjerit-jerit, akan tetapi tentu saja dia tidak mampu melawan si perampok yang jauh lebih kuat dan yang tertawa-tawa senang melihat korbannya melakukan perlawanan itu. Sementara itu si darah jelita yang dipondong oleh kepala rampok menjerit-jerit dan menggunakan kedua tangannya memukuli dada perampok itu, akan tetapi si kepala perampok tertawa-tawa bergelak dan membawa anak darah yang meronta-ronta itu ke belakang semak-semak, diiringi gelak tawa anak buahnya. Tiba-tiba kepala rampok itu terbelalak ketika melihat seorang laki-laki secara aneh sekali tahu-tahu telah berada di depannya. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun, berpakaian mewah dan berwajah tampan, dengan sepasang netu seperti matu setan, tajam mengerikan. Lepaskan darah itu laki-laki itu berkata dengan sikap dingin, suaranya memerintah, seperti seorang bangsawan memerintah pelayannya saja. Tahulah si kepala rampok bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang hendak menentangnya. Sambil tertawa dia melempar darah itu ke atas rumput, kemudian berkata, kiranya masih ada yang belum mampus, keparat. Dia menggerakkan ruyungnya, akan tetapi tiba-tiba tampak sinar berkelebat di susul pekik si kepala rampok yang melihat betapa lengan kanannya terbang bersama ruyungnya, darah munkrat dari pangkal lengan kanan yang buntung. Singgat, krot kembali sinar berkelebat dan kini pangkal lengan kirinya yang buntung. Si kepala rampok menjerit mengerikan sebelum tubuhnya terjengkang rohoh, matanya terbelalak dan ia berkelojotan dalam sekarat. Karena para perampok sedang sibuk dengan kesenangan masing-masing, membongkar-bongkar barang berharga, mereka tidak melihat peristiwa aneh itu. Ketika si perampok tengah berusaha memperkosa ibu sidara yang melakukan perlawanan keras, tiba-tiba perampok itu memekik nyaring dan tubuhnya terlempar ke belakang, lambungnya robek dan ususnya keluar. Barulah para perampok sadar bahwa ada seorang pengacau. Mereka cepat mengurung laki-laki perkasa itu dan gegerlah mereka setelah ada yang melihat betapa kepala rampok pemimpin mereka itu telah berkelojotan dengan kedua lengan buntung. Sisa gerombolan perampok yang masih ada 30 orang lebih itu kini mengurung dan menyerbu laki-laki itu dan menghujankan senjata. Akan tetapi laki-laki itu memutar pedang yang berubah menjadi sinar bergulung-belung, tubuhnya berkelebat ke sana-sini dan terdengar teriakan-teriakan di susul robohnya para perampok itu seorang demi seorang. Keadaan di tempat itu sungguh mengerikan dan akhirnya, semua perampok roboh dan tewas, kecuali seorang yang berusaha melarikan diri. Laki-laki itu menoleh ke arah perampok yang melarikan diri, kakinya mencongkel sebatang golok yang terletak di atas tanah, menendang dan terdengarlah jerit perampok itu yang roboh dengan golok menembus punggung. Selesailah pertandingan itu dan keadaan menjadi sunyi sekali, kecuali suara isak tangis ibu dan anak yang saling merangkul, dan suara ayah sidara yang menghibur mereka. Di sekeliling tempat itu penuh dengan mayat. Di tengah-tengah tempat mengerikan itu, berdirilah laki-laki setengah tua yang tampan tadi, kini tersenyum-senyum dan matanya ditujukan kepada sidara yang sedang menangis bersama ibunya. Ayah sidara itu bangkit dan mengajak anak istrinya menghampiri pendekar itu, berlutut dan memberi hormat. Tai Hiap, kami sekeluarga mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Tai Hiap, kata si ayah. Bangunlah, sudah sepatutnya kalau aku menolong kalian, terutama sekali mengingat akan putrimu. Semua ini berkat nasib putrimu yang amat baik, terdengar pendekar itu berkata. Mendengar suara yang halus itu, sidara mengangkat muka dan tiba-tiba kedua pipinya berubah merah sekali. Tadi dia melihat wajah menyeramkan dari si kepala rampok yang hampir saja memperkosanya. Kini melihat wajah amat tampan dan gagah dari pria yang telah menyelamatkannya, hati siapa yang tidak akan berdebar dan terparik. Pertolongan inkong lebih berharga daripada nyawa dan sampai mati pun saya tidak akan melupakannya, darah itu berbisik dengan suara mengandung isak karena bersyukur. Laki-laki perkasa itu membungkuk, menyentuh kedua pundak darah itu dengan sentuhan mesra, menyuruhnya bangkit. Aku pun merasa bahagia sekali dapat menyelamatkan dirimu, Nona. Tai Hiap, kami adalah keluarga kuah dari Tai Goan yang hendak pindah ke Lokjang. Bolehkah kami mengetahui nama besar Tai Hiap dan mempersilahkan Tai Hiap singgah di tempat kediaman baru kami? Kata pula Kualiok, ayah si darah itu. Namaku adalah Sumah Hoat, dan tentu saja saya suka singgah karena memang saya pun hendak ke Lokjang, sekalian akan saya kawani kalian sampai ke Lokjang dengan selamat. Silakan naik kereta, biar aku yang akan mengemudikannya. Ketika keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak itu sudah naik kereta, Sumah Hoat bertanya, milik siapakah barang-barang di dalam kereta kedua di belakang itu? Bukan milik kami Tai Hiap. Mungkin barang-barang kiriman yang dikawal oleh rombongan Piawosu. Kami hanya ikut rombongan dengan membayar biaya pengawalan, kami keluarga miskin tidak membawa barang apa-apa kecuali bungkusan-bungkusan dalam kereta ini. Sumah Hoat mengangguk-angguk, meloncat ke belakang dan setelah memilih dan mengantongi beberapa benda berharga dari emas permata, dia lalu kembali ke kereta, naik ke tempat di depan dan mencambuk dua ekor kuda yang tadi ketakutan itu sehingga dua ekor binatang itu membalap ke depan menarik kereta. Setelah tiba di rumah keluarga Kwa di Lokjang, tentu saja Sumah Hoat diterima sebagai tamu agung, dihormati oleh suami istri Kwa dan terutama oleh putrinya, Kwa Bikyo yang benar-benar merasa kagum dan berhutang budi kepada penolongnya itu. Darah ini memang cantik manis, maka tidaklah mengherankan apabila timbul rasa suka di hati JHW ASEAN terhadap gadis itu. Seperti biasa, begitu hatinya tergerak, begitu nafsunya terangsang, dia harus mendapatkan gadis itu dan kebetulan sekali, terhadap Bikyo, Sumah Hoat tidak perlu mempergunakan kekerasan karena ketika pada malam harinya dia memasuki kamar gadis itu, dia diterima dengan penuh kemesraan dan cinta kasih. Sekali ini tidak seperti biasanya, Sumah Hoat jatuh hati terhadap Bikyo. Biasanya, setelah geirah nafsunya terlaksana terhadap seorang wanita yang dikehendakinya, dia tidak mau menengok lagi dan meninggalkan si korban begitu saja. Akan tetapi entah mengapa, terhadap Bikyo dia tidak dapat bersikap demikian. Timbul rasa cinta dan kasihan terhadap gadis ini, dan di dalam diri Bikyo dia seolah-olah menemukan sesuatu yang dicari-carinya, bagaikan seekor burung yang gelisah menemukan pohon yang cocok untuk berteduh seperti sebuah perahu menentukan pangkalan yang tepat untuk berlabuh. Ataukah, mungkin juga dia menemukan cinta, bukan hanya nafsunya rahi seperti biasanya. Malam hari itu dia tinggal di rumah kuah Bikyo, bahkan dia menghadiahkan semua barang-barang berharga, perhiasan-perhiasan indah mahal kepada kekasih barunya ini. Dia menjadi amat jinak, tidak pernah keluar rumah. Apalagi setelah ayah bunda Bikyo mengetahui akan hubungan antara penolong mereka dan putri mereka, peristiwa yang mereka sesalkan akan tetapi mereka tidak berani mencegah atau melarangnya, Sumah Hoat hidup di dalam rumah itu sebagai pengantin baru dengan Bikyo yang ternyata amat mencintanya. Makin mendalam perasaan Sumah Hoat terhadap Bikyo ketika tiga bulan kemudian kekasihnya itu mengandung. Kalau saja dia tidak khawatir akan datangnya malapetaka, tentu dia akan menikah secara resmi dengan kekasihnya itu. Akan tetapi betapa mungkin dia melakukan pernikahan? Begitu namanya tersiar, tentu akan datang musuh-musuh besar yang selalu mencarinya, dan gadis yang menjadi istrinya tentu akan dimusuhi pula. Bahkan sampai tiga bulan tinggal di dalam kota Lok yang ini saja sudah merupakan hal yang amat berbahaya dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Biasanya dia selalu berpindah-pindah, tidak lebih dari sepekan saja berada di sebuah kota. Akan tetapi, karena Bikyo, dia kini telah tiga bulan berada di Lok Yang. Biarpun selama tiga bulan itu dia tidak pernah keluar dari dalam rumah, apalagi melakukan perbuatannya sebagai Jai Hwe Asean, namun sudah amat berbahaya. Pada suatu malam, terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Jai Hwe Asean. Selagi tidur bersama Bikyo yang pulas dalam pelukannya, dia mendengar gerakan yang perlahan sekali di atas rumah. Dia menengok dan memandang wajah kekasihnya, wajah yang cantik manis dan gemilang mengeluarkan cahaya cemerlang seperti biasa wajah seorang wanita yang mengandung, tidur pulas dengan bibir tersenyum penuh kepuasan dan kebahagiaan. Jantung sumah hoat seperti ditusuk rasanya. Dia mencinta wanita ini. Hati-hati sekali dia menarik lengannya yang dijadikan bantal oleh kepala Bikyo, cepat mengenakan pakaian dan sekali berkelebat, dia telah meloncat keluar dari kamar membawa pedangnya. Tepat seperti apa yang diduga dan dikhawatirkannya, begitu tubuhnya melayang naik ke atas genteng, lima orang telah menghadapinya. Jai hawe asian, iblis keparat, serahkan nyawamu kepada kami seorang di antara mereka membentak. Tanpa menanti jawaban, lima orang itu telah menerjang maju serintak dengan senjata mereka. Sumah hoat tidak ingin mengagetkan kekasihnya, juga tidak ingin kekasihnya tahu akan keadaan dirinya, maka dia hanya mengelak lalu melarikan diri untuk memancing musuh-musuhnya itu melakukan pengejaran. Maka dia tidak berlari terlalu cepat sehingga musuh-musuhnya mampu menyusulnya keluar dari kota Lokjang. Akan tetapi yang mengejar sumah hoat hanya empat orang, sedangkan orang kelima, seorang hwasyok, telah melayang turun dan memasuki rumah keluarga kua. Kualiok telah bangun karena kaget mendengar suara berisik tadi, dan melihat seorang hwasyok di situ, dia kaget dan heran sekali. Akan tetapi, hwasyok yang berwajah tenang itu segera berkata, Harap engkau tidak kaget dan lebih baik kau lekas melihat keadaan putrimu. Pinceng percaya bahwa engkau tentu mempunyai seorang gadis. Tentu saja Kualiok bingung dan heran. Dia menangguk, menelan ludah dan berkata, Memang, T.W. Asuhu, kami mempunyai seorang anak perempuan, akan tetapi, mengapa? Lekas, lihat ke dalam kamarnya hwasyok itu mendekat dengan alis berkerut karena dia khawatir kalau-kalau J.H.W. Asian telah memperkosa putri tuan rumah ini. Biarpun ragu-ragu dan heran, Kualiok menghampiri kamar putrinya. Tiba-tiba muncul istrinya yang menjadi pucat melihat seorang hwasyok bersama suaminya menghampiri kamar putrinya. Tanpa bertanya, dia ikut menghampiri kamar itu. Pintu kamar dipekuk perlahan oleh Kualiok yang memanggil-manggil nama anaknya. Tak lama kemudian terdengar jawaban, Eh, siapa? Eh, eh, kemana perginya? Bikiyok, engkau tidak apa-apa Kualiok bertanya dan istrinya memandang bingung. Daun pintu terbuka dan Bikiyok terkejut, cepat-cepat menutupkan bajunya yang terbuka sedikit ketika melihat seorang hwasyok bersama ayah bundanya. Eh, ada apakah, ayah? Omi Tohut Hwasyo itu menarik napas panjang dan merasa lega. Untung bahwa Tuhan masih melindungi putrimu dari cengkeraman kejah Jai Hwasyan. Kualiok, istrinya, dan Bikiyok terkejut. Jai Hwasyan tentu saja mereka telah mendengar nama penjahat yang ditakuti ini, dan Kualiok menyebut nama itu dengan penuh pertanyaan. Ya, benar, baru saja kami berlima menyerbu setelah mendengar kabar bahwa Jai Hwasyan, penjahat cabul yang kami cari-cari itu berada di rumah ini. Dia tadi telah kabur dan dikejar teman-teman pin ceng. Akan tetapi, melihat bahwa anakmu masih selamat, sebaiknya sekarang juga kalian segera pergi dari tempat ini. Biasanya kalau Jai Hwasyan belum berhasil mendapatkan korbannya, dia akan penasaran dan akan terus melakukan pengejaran. Tapi, tapi, Kualiok tak dapat melanjutkan kata-katanya karena dia merasa bingung sekali. Biarpun teman-teman pin ceng tadi mengejarnya, belum tentu mereka dapat menangkap atau membunuhnya. Dia amat lihai dan kejam. Untung bahwa anakmu masih belum menjadi korban, tadinya pin ceng mengira dan mengkhawatirkan, seperti yang sudah-sudah, anakmu sudah menjadi mayat. Lo suhu, siapakah yang kau maksudkan dengan Jai Hwasyan itu? Yang berada di sini sama sekali bukan Jai Hwasyan, melainkan, eh, suamiku. Sumah Hoat, bukan Jai Hwasyan, dikiok yang mendengarkan dengan muka pucat ini tiba-tiba tak dapat menahan hatinya dan berkata dengan tegas. Biarpun dia belum menikah secara resmi dengan kekasihnya, namun Sumah Hoat sudah dianggap sebagai suaminya sendiri, maka kini mendengar suaminya dituduh sebagai Jai Hwasyan, penjahat cabul yang sudah terkenal di mana-mana, tentu saja dia tidak senang dan membantah. Omi Tohut, suamimu. Apa artinya ini? Sumah Hoat adalah Jai Hwasyan, Jai Hwasyan adalah Sumah Hoat. Haid tiba-tiba Hwasyu itu melempar tubuhnya ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran sebatang jarum yang datang dari atas. Sambil bergulingan, Hwasyu itu memutar toyanya, kemudian melompat bangun dan berhadapan dengan Sumah Hoat yang telah meloncat turun. Jai Hwasyan Hwasyu itu membentak, matanya terbelalak penuh kaget dan heran mengapa orang yang dikejar-kejar empat orang temannya tadi tahu-tahu telah muncul di situ. Hem, agaknya engkau murid siau limpai, ya? Nah, mampuslah seperti empat orang kawanmu. Sumah Hoat menggerakkan pedangnya menerjang ke depan. Hwasyu itu cepat menangkis dan terjadilah pertandingan di dalam rumah keluarga kuah. Ternyata Hwasyu itu bukan tandingan Sumah Hoat. Baru 20 jurus lebih saja, pundaknya terbabat pedang dan toyanya terlepas. Hwasyu itu meloncat keluar dari rumah, melarikan diri. Engkau hendak lari kemana Sumah Hoat mementak, akan tetapi tiba-tiba Bikyok menubruk. Wanita ini memeluk dan menangis. Engkau, engkau, benarkah engkau Jai Hwasyan? Sumah Hoat merangkul pundak kekasihnya, mengusap rambut yang awut-awutan itu dan menghela nafas. Bikyok, kekasihku, Dewi pujaan hatiku calon ibu anakku, siapapun adanya aku, engkau yakin bahwa aku mencintamu, bukan? Bikyok mengangkat muka memandang wajah orang yang dicintanya itu, terisak, merangkul leher memaksa muka Sumah Hoat mendekat, lalu menempelkan pipinya pada pipi kekasihnya. Sambil menangis dia hanya mengangguk-angguk, tak mampu menjawab karena dia bingung sekali. Pria yang dipeluknya ini adalah laki-laki yang dicintanya, benarkah orang yang dianggapnya paling mulia di dunia ini adalah Jai Hwasyan, penjahat sabul yang telah memperkosa ratusan orang wanita dan membunuh korbannya secara keji. Benarkah ini? Sukar untuk mempercayai hal ini. Bikyok, Hwasyo tadi benar. Aku memang Jai Hwasyan, bekas penjahat sabul yang kejam. Kukatakan bekas, karena setelah bertemu denganmu, aku tidak mau lagi melakukan kejahatan itu. Dan Hwasyo tadi benar bahwa engkau dan ayah bundamu harus segera pergi dari sini, malam ini juga. Bukan takut kepada aku, melainkan takut kepada orang-orang Cenggau yang memusuhiku. Kalau mereka tahu bahwa engkau telah menjadi kekasihku, menjadi istriku, menjadi calon ibu anakku, tentu engkau akan terbawa-bawa, akan dimusuhinya pula. Sebentar lagi pun mereka tentu akan menyerbu rumah ini. Bikyok, pergilah engkau. Suma Koko, aku mau mati di sampingmu, Bikyok menangis. Suma Tai Hiap, bagaimanakah ini Kualiok akhirnya berkata dengan bingung. Apalah yang kalian dengar dari Hwasyo tadi benar semua. Malam ini juga, kalian bertiga harus pergi dari sini. Saudara Kwa, bawa Bikyok pergi dari kota ini. Bawalah pergi ke kota Hantiong di lembah sungai di kaki pegunungan Tapasan. Temui seorang tokoh Kenggau bernama In Yang Sengcu, kau tanya-tanya di sana tentu akan bertemu. Mintalah perlindungan kepadanya. Dia sahabat baikku, kalau membawa surat ini tentu dia akan mendungi Bikyok sampai Bikyok melahirkan, dan sebelum itu aku akan berusaha untuk menyusul ke sana. Suma Hoat menyerahkan sepucuk surat dan sebuah pundi-pundi. Ini adalah uang emas untuk bekal di perjalanan. Nah, berangkatlah. Kualiok hanya mengangguk-angguk tak mampu menjawab saking bingungnya. Dia dan istrinya lalu lari ke dalam kamar untuk berkemas, mempersiapkan barang yang kiranya dapat mereka bawa melarikan diri. Akan tetapi Bikyok menubruk dan memeluk kekasihnya sambil menangis. Sampai ayah bundanya datang lagi mengajaknya, dia masih menangis sehingga terpaksa Suma Hoat melepaskan pelukannya dan setengah diseret wanita itu dipaksa meninggalkan rumah di malam buta. Suma Hoat berdiri dengan jantung berdebar, ingin lari menyusul wanita yang tangisnya masih terdengar olehnya, makin lama makin lirih itu. Semangatnya seperti terbawa pergi, jantungnya seperti ditusuk-tusuk dan dia makin yakin bahwa dia benar-benar mencinta Bikyok. Bukan cinta Birahi, melainkan cinta seorang suami terhadap istrinya, cinta seorang pria terhadap wanita yang akan menjadi ibu anaknya. Tiba-tiba ia sadar dari lamunan ketika mendengar gerakan orang. Dia meloncat keluar rumah dan di depan rumah itu telah terdapat belasan orang mengurung. Suma Hoat tersenyum mengejek, lalu berkata, Apa kalian sudah bosan hidup? Mau apa kalian mencari Jaihawai Asian? Jaihawai Asian iblis jahat. Kalau belum membunuhmu, sampai dunia kiamat kami orang-orang Kengowo akan selalu mencarimu. Suma Hoat tertawa melengking dan meloncat ke depan, disambut oleh belasan batang senjata yang mengeroyuknya hingga terdengar suara senjata beradu keras sekali. Suma Hoat mengamuk dan setelah merobohkan lima orang lawan, dia terpaksa melarikan diri karena para pengeroyuknya adalah orang-orang yang lihai ilmu silatnya, sedangkan malam hampir berganti pagi. Dengan cepat dia melarikan diri keluar dari kota Lok Yang, menuju ke utara untuk memancing mereka menjauhi arah yang ditempuh Bikyok dan ayah bundanya. Setelah dapat membebaskan diri dari para pengejarnya, Suma Hoat mengambil jalan memutar menuju ke kota Hantiong menyusul rombongan kekasihnya. Dia sengaja mengambil jalan jauh dan memutar agar jangan sampai ada orang tahu tempat tinggal Bikyok kalau-kalau ada yang melihat dan membayanginya. Karena perjalanan yang memutar ini, setelah tiga bulan barulah dia tiba di kaki pegunungan tapasan, memasuki kota Hantiong dan mencari kekasihnya. Akan tetapi hasilnya sia-sia. Keluarga Kualiok tidak berada di kota itu. Dia sudah mencari ke sekeliling kota, sudah bertanya-tanya, akan tetapi tidak ada orang yang tahu akan rombongan tiga orang itu. Akhirnya Suma Hoat bertemu dengan Im Yang Sengcu, sahabat lamanya yang tinggal di dalam pondok kecil di sebuah hutan di luar kota Hantiong. Ayuh, jai hawe asian, angin apa yang membawamu ke sini Im Yang Sengcu cepat menyambut sahabatnya itu dan menegur gembira. Dengan singkat Suma Hoat lalu menceritakan tentang pilihan hatinya yang baru, tentang Kualiok dan orang tuanya yang disuruh melarikan diri ke Hantiong karena dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Sudah lebih dari tiga bulan mereka pergi, mestinya sudah berada di Hantiong, akan tetapi ku cari-cari mereka tidak ada di sini, bahkan agaknya tidak pernah datang ke Hantiong. Jangan-jangan ada halangan di jalan, Suma Hoat kelihatan gelisah sekali memikirkan kekasihnya. Im Yang Sengcu memandang heran. Sahabatku, tidak kelirukah pendengaranku dan penglihatanku bahwa agaknya engkau amat memperhatikan wanita yang kau cari ini? Memperhatikan? Im Yang Sengcu, aku mencintanya. Mencinta dengan seluruh tubuh dan nyawa. Kau mencinta? Haha, jai hawe asian, harap jangan mempermainkan aku. Di waktu muda belia saja tidak pernah mengenal cinta, apalagi setelah kini rambutmu mulai ada ubannya. Sungguh aku tidak main-main. Aku telah menemukan cintaku, Im Yang Sengcu. Dia adalah wanita satu-satunya yang sampai kini berhasil merebut kasihku, menghentikan semua petualanganku, dan, dan dia sudah mengandung. Dia istriku, dan aku harus dapat menemukan dia. Ah, jangan-jangan dia tertimpa halangan. Aku harus pergi sekarang juga jai hawe asian akan meloncat bangkit dengan wajah keruh dan penuh kekhawatiran. Eh eh, kemana, sahabatku? Aku harus mencarinya. Dia dan ayah bundanya berangkat dari Lok Yang menuju ke sini, aku akan menyelusuri jalan itu sampai ke Lok Yang. Sampai jumpa, sahabatku jai hawe asian meninggalkan Im Yang Sengcu yang berdiri bengong di depan pondoknya, menggileng kepala dan menarik napas panjang. Ayuh, sungguh kasihan. Makin tua makin terlibat urusan hati sendiri Im Yang Sengcu yang biasanya memang suka merantau menjadi tidak kerasan di pondoknya, dan beberapa hari kemudian Im Yang Sengcu juga meninggalkan pondok dan mengambil jurusan ke Lok Yang karena dia merasa khawatir melihat sikap sahabatnya yang dianggapnya tidak seperti biasa. Kedatangan kembali sumahat ke Lok Yang sama dengan ular mencari pengebuk. Musuh-musuhnya masih berada di Lok Yang dan masih mencari-carinya di sekitar tempat itu. Maka begitu dia memasuki daerah ini, di luar kota dia sudah bertemu dan dikepung belasan orang Keng Ho yang dipimpin oleh Ceng San Hwesio, seorang tokoh besar dari Siaw Lin Pai yang telah dicalonkan menjadi ketua. Ceng San Hwesio ini adalah murid keponakan Kianti Hwesio dan karena dia dianggap seorang calon yang kuat dan tepat, Kianti Hwesio yang yang sakti berkenan menurunkan beberapa ilmu kepandayan kepadanya sehingga kini Hwesio Siaw Lin Pai ini memiliki tingkat ilmu silat yang hebat. Sekilas pandang saja taulah sumahat bahwa sekali ini dia harus menghadapi pertandingan berat Karena yang menghadangnya terdiri dari tokoh-tokoh Siaw Lin Pai dan Hua San Pai, semua berjumlah 14 orang dan dari sikap mereka, para penghadangnya itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi kegelisahan hati dan kelakuannya karena kehilangan kekasihnya yang telah membuat sumahat tidak sempat memikirkan diri sendiri, bahkan langsung dia bertanya Kalian adalah orang-orang Siaw Lin Pai dan Hua San Pai yang katanya terdiri dari orang-orang gagah di dunia Kang Ou? Kalau kalian memusuhi JHW ASEAN, mengapa kalian mengganggu seorang wanita yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa? Omi Tohut Cheng San Hoseo menggeleng-gelengkan kepalanya yang tidak berambut. Engkau sendiri telah melakukan dosa besar terhadap ratusan orang wanita yang tidak berdosa, sekarang menuduh kami mengganggu seorang wanita. JHW ASEAN, apa maksud kata-katamu itu? Tidak perlu berpura-pura atau menyangkal. Di dunia ini yang memusuhi JHW ASEAN adalah orang-orang macam kalian ini. Sekarang istriku lenyap, tentu kalian yang telah menyembunyikan dan menculiknya. Kembalikan istriku, baru aku akan dapat mengampuni kalian Sumah Hoat mencabut pedangnya. Siancai, orang ini benar-benar tak tahu diri seorang Tosu Hoa San Pai berseru marah. Seruannya ini agaknya merupakan dorongan kepada mereka semua yang serentak menerjang maju mengeroyok Sumah Hoat. Sumah Hoat terkejut juga. Benar dugaannya. Para pengeroyoknya ini tidak boleh disamakan dengan para pengeroyok yang lalu. Selain pemimpin Hoa Siosyao Lim Pai itu lihai sekali, juga pemimpin orang-orang Hoa San Pai adalah wakil ketua Hoa San Pai, tentu saja memiliki kepandayan yang hebat pula. Namun dia sudah marah sekali karena menduga keras bahwa kekasihnya tentu celaka di tangan mereka ini, maka dia mengamuk seperti seekor naga terluka. Namun jumlah musuh terlalu banyak dan tingkat kepandayan Ceng San Hoa Siosyao dan wakil ketua Hoa San Pai terlalu tinggi, maka setelah melakukan perlawanan selama satu jam lebih, biarpun dia berhasil merobohkan tiga orang dan melukai tiga orang lain lagi, dia sendiri pun menderita luka parah di leher, pundak dan lambungnya. Dengan luka-luka berat, Sumah Hoa terpaksa melarikan diri, dikejar-kejar oleh para pengeroyoknya. Akan tetapi hujan jarum beracun yang disebarkan oleh Sumah Hoa membuat para pengeroyok dan pengejar itu terpaksa menunda pengejaran dan Sumah Hoa berhasil lolos dan menghilang ke dalam hutan yang lebat. Maklum akan kelihayan Jai Hwe ASEAN dengan senjata-senjata rahasianya, Cheng San Hwo Shio dan kawan-kawannya tidak berani melakukan pengejaran terus, melainkan kembali ke tempat tadi untuk mengurus dan merawat teman-teman yang terluka dan tewas. Luka-luka yang diderita oleh Sumah Hoa amat parah. Dia lelah sekali dan tiga luka di tubuhnya amat nyeri, juga terlalu banyak mengeluarkan darah. Ini semua masih tidak sehebat berita yang terasa di hatinya yaitu akan kenyataan bahwa kekasihnya, Kuabi Kiok, calon ibu anaknya telah lenyap. Penderitaan lahir batin ini membuat Sumah Hoa tergelimpang di dalam hutan dalam keadaan tingsan. Ketika Jai Hwe ASEAN siuman kembali dan membuka matanya, ternyata Im Yang Sengcu telah berlutut di dekatnya dan luka-luka di tubuhnya telah diobati oleh sahabat itu. Luka-lukamu hebat sekali, engkau perlu beristirahat. Terlalu banyak engkau kehilangan darah, Im Yang Sengcu berkata. Musuh-musuhku terlalu liai, terutama Hwo Shio Syao Lim dan Tosu Hoasan itu. Im Yang Sengcu mengangguk dan menarik napas panjang. Sayang sekali engkau tak pernah menghentikan kesenangan yang sesat sehingga engkau dimusuhi orang-orang gagah di dunia Kang Ou. Tentu saja mereka itu lihai karena Hwo Shio itu adalah tokoh Syao Lim Pai calon ketua, namanya Cheng San Hwo Shio. Adapun Tosu tua itu adalah Paman Guruku, Tian Chu Chin Jin, juga calon ketua Hoasan Pai. Sumah Hoa terkejut. Ah ah, pantas kalau begitu, aku tidak penasaran terluka parah, akan tetapi, tidak mengapalah, yang memusimkan aku adalah lenyapnya Bikiok. Ia berhenti sebentar dan menerima air yang diminumkan oleh Im Yang Sengcu. Tentu dia celaka di tangan mereka yang memusuhiku. Tidak, Jai Hwo Asyan. Aku pun sudah membantumu melakukan penyelidikan. Tidak ada tokoh Kang Ou yang mengganggu kekasihmu dan ayah bundanya. Aku percaya kalau mereka itu sengaja melarikan diri darimu, entah bersembunyi di mana. Tidak mungkin. Bikiok mencintaku. Tidak mungkin dia lari dariku. Sumah Hoa berkata penuh semangat dan kepercayaan. Gadis itu mungkin mencintamu dan tidak akan meninggalkan, akan tetapi orang tuanya. Orang tua manakah yang akan senang mempunyai mantu Jai Hwo Asyan yang lebih terkenal jahat dan keji. Tentu mereka tidak kerelah puterinya menjadi istri Jai Hwo Asyan dan telah melarikan dan menyembunyikannya. Kalau begitu, akan kubunuh mereka, dan kurampas Bikiok. Im Yang Sengcu menghela nafas panjang. Itulah yang menyedihkan hatiku, sahabatku. Engkau seorang yang gagah perkasa, akan tetapi dalam hal satu ini, engkau seorang yang amat lemah dan kelemahanmu membuat engkau muda saja berubah menjadi seorang iblis yang amat kejam. Ah, akan tetapi dia adalah wanita yang kucinta, dan dia sudah mengandung, anakku, Sumah Hoa terengah-engah dan memejamkan kedua matanya, merintih penuh kedukaan dan penasaran. Melihat ini Im Yang Sengcu merasa kasihan. Agaknya sahabatnya ini mulai memetik buah-buah dari perbuatannya sendiri, buah-buah yang pahit geletir. Biarlah aku akan membantumu mencari Bikiok, akan tetapi yang terpenting sekarang, luka-lukamu amat parah dan berbahaya, harus dirawat dan diobati lebih dulu. Jangan pedulikan aku, pergilah kau dan bantu aku mencari Bikiok. Im Yang Sengcu, kalau kau bisa menemukan dan mengembalikan Bikiok kepadaku, selama hidupku aku takkan melupakan kebaikan budimu. Tidak ada budi antara sahabat. Aku akan membantumu, akan tetapi lebih dulu harus dipikirkan keadaanmu. Kalau tidak mendapat rawatan yang baik, luka-luka ini bisa menyerep nyawamu. Apa artinya aku berhasil menemukan Bikiok kalau engkau mati karena luka-luka ini? Tiba-tiba Sumah Hoat memegang tangan sahabatnya. Aku harus bertemu dengan ayahku. Aku telah berdosa besar kepadanya. Aku seorang anak yang tidak berbakti. Bawalah aku kepada ayah, engkau tahu dia di mana, bukan? Aku mendengar dia kini berada di Taihaung San. Im Yang Sengcu mengangguk. Baiklah, aku pun pernah mendengar bahwa ayahmu itu kini menjadi pertapa di puncak In Kok San, di pegunungan Taihaung San. Im Yang Sengcu lalu memondong tubuh sahabatnya dan dibawalah Sumah Hoat menuju ke Taihaung San. Sebetulnya, apakah yang terjadi dengan diri Kua Bikiok dan ayah bundanya? Tetap seperti yang diperkirakan Im Yang Sengcu, tidak ada sesuatu menimpa diri wanita muda ini, karena mereka itu memang tidak memenuhi permintaan Sumah Hoat dan tidak melarikan diri ke Kota Hantiong. Ketika mendapat kenyataan bahwa puterinya menjadi kekasih Jai Hwe Asian, Kua Liok menjadi terkejut, menyesal dan penasaran sekali. Jai Hwe Asian adalah seorang penjahat yang sudah terkenal keganasannya, tukang perkosa dan tukang bunuh wanita. Mungkin sekarang, sebelum bosan, anaknya dicinta, akan tetapi siapa tahu kalau penjahat itu sudah bosan. Tentu anaknya akan dibunuh, dan dia bersama istrinya tentu tidak akan terluput dari kebinasaan. Di samping ngeriakan kemungkinan menjadi korban kekejaman Jai Hwe Asian ini, juga andai kata dia membiarkan anaknya menjadi istri Jai Hwe Asian, Tentu selamanya anaknya akan menjadi korban pula kalau Jai Hwe Asian akhirnya terbunuh oleh orang-orang gagah dan pemerintah yang sudah lama mencari-cari penjahat itu. Karena pikiran inilah, biarpun Bikyok mengeluh dan menangis minta diantar ke Hantiong, Kua Liok tetap memaksa anak dan istrinya untuk melarikan diri ke lain jurusan, yaitu jauh ke selatan, menuju ke kota Nankeng. Rombongan ini tidak kepalang tanggung dalam usaha mereka menjauhkan diri karena mereka lari jauh sekali, sampai memakan waktu berbulan-bulan dan Kua Liok yang cerdik telah mengganti nama dan nama keturunan mereka untuk menghilangkan jejaknya. Akhirnya, Kua Liok bertempat tinggal di kota kecil Kamci dekat Nankeng. Kepada para tetangga barunya dia mengatakan bahwa puterinya adalah seorang janda, ditinggal mati suaminya yang bernama Sye Hoat. Setelah Bikyok melahirkan seorang anak laki-laki, Kua Liok memberinya nama Sye Bunan dan semenjak kecil Sye Bunan ini dijauhkan dari segala yang berbau silat. Sye Bunan tumbuh besar dalam didikan bun, sastra, dan sama sekali buta silat. Demikianlah, Bikyok lenyap dari kehidupan Suma Hoat dan tak mungkin dapat dicari lagi. Ada pun Suma Hoat sendiri, yang masih amat lemah tubuhnya, diantar oleh Im Yang Sengcu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Suma Kiap bekas Panglima Besar yang menjadi buronan karena persekutuhan dengan pihak Yuchen itu melarikan diri bersama selirnya yang tercinta, Bu Chi Goat dan muridnya yang setia, Siang Koan Li, menuju ke Taihaung San. Di puncak Im Kok San yang indah, mereka mendirikan rumah dan hidup cukup mewah karena ketika pergi mereka tidak lupa membawa banyak harta benda. Suma Kiap sudah tua sekali, akan tetapi masih mendelik marah ketika Im Yang Sengcu membawa Suma Hoat menghadap. Aku tidak mempunyai anak bernama Suma Hoat bentaknya. Im Yang Sengcu, kalau tidak mengingat mendiang gurumu, T.E. Chu Chin Jin yang menjadi sahabatku, tentu engka sudah kubunuh sekarang juga, berani lancang membawa manusia ini menghadapku. Mendengar ucapan ayahnya itu, Suma Hoat yang masih lemah itu merasa berduka sekali, akan tetapi dia tetap berlutut dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya Im Yang Sengcu menjadi penasaran. Dia sudah mengenal baik Suma Kiap yang dahulu menjadi sahabat suhunya, bahkan dahulu di waktu dia masih kecil, kalau Suma Kiap mengunjungi gurunya, Suma Kiap bersikap baik kepadanya dan memperlihatkan rasa sayang besar. Akan tetapi dia pun maklum siapa adanya Suma Kiap, seorang yang selalu haos akan kedudukan dan kemuliaan, seorang yang tidak segan-segan melakukan kekejaman apapun demi tercapainya cita-citanya mengejar kemuliaan. Suma Lociampua, katanya dengan berani. Suma Hoat adalah putra tunggalmu, sekarang sedang menderita luka parah dan perlu perawatan khusus. Saya tidak percaya bahwa Lociampua akan tega membiarkannya menghadapi ancaman maut. Andai kata dia telah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap Lociampua, saya mohon sedila kiranya memaafkan putra sendiri. Tutup mulut. Sudah ku katakan bahwa aku tidak mempunyai anak yang bernama Suma Hoat. Ini yang sencu, aku dahulu menyayangmu di waktu engkau kecil karena engkau seorang anak baik yang tidak pernah menentangku, akan tetapi kalau sekarang engkau hendak menentangku, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan mengusirmu dari sini. Tiba-tiba terdengar suara tertawa melengking nyaring di susul suara seorang wanita, bagus sekali, dasar manusia jahat seperti iblis, anak sendiri pun dikutuknya. Maya tiba-tiba Suma Hoat yang berlutut berusaha melompat, akan tetapi roboh kembali karena tubuhnya masih lemah dan menderita pukulan batin mendengar ucapan ayahnya tadi yang benar-benar membuat hatinya makin remuk. Imb yang sengcu cepat memeluknya dan dengan matlah, terbelalak melihat betapa ada bayangan didahului sinar berkelebat menyambar ke arah tubuh Suma Kiat. Kakek yang masih liai sekali ini sudah mencabut pedangnya menangkis. Terdengar suara keras dan pedang di tangan Suma Kiat patah, tubuhnya roboh dan kembali bayangan itu berkelebat keluar. Keparat, hendak lari kemana siang keanli dan buci goat meloncat dan mengejar, akan tetapi baru sampai di pintu, kedua orang ini roboh dan bayangan itu berkelebat keluar meninggalkan suara melengking dan mengerikan. Buci goat yang lihai itu telah berhasil bangun lebih dulu daripada siang keanli yang merangkak dan terengah-engah karena pukulan jarak jauh yang yang tadi membuat dadanya sesat. Buci goat cepat menghampiri suaminya dan terkejut melihat gorsan pedang melukai leher dan dada suaminya. Suma Kiat dipapah bangun, duduk di kursinya dan ketika melihat Suma Hoat, bangkit lagi kemarahannya, seolah-olah anaknya lah yang mendatangkan malapetaka itu. Telunjuknya menuding, Pergi, pergi, pergi kalian dari sini. Im yang sencu mengerutkan alisnya, mengempit tubuh temannya dan membawanya keluar. Anak murid inkoksan yang berbaris di depan hanya memandang bengong. Mereka tidak berani mencampuri dan tadi ketika ada bayangan berkelebat cepat, mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu. Buci goat dan siang keanli cepat merawat Suma Kiat. Akan tetapi, biarpun serangan pedang itu mendatangkan luka yang tidak berapa berat, serangan batin karena munculnya Suma Hoat lebih hebat dan membuat kakek ini jatuh sakit lagi, tidak mampu meninggalkan pembaringannya. Im yang sencu membawa Suma Hoat pergi dan berhenti di sebuah lereng puncak pegunungan itu. Suma Hoat mengeluh minta diturunkan, lalu berkata, Im yang sencu, apakah engkau melihat dia tadi? Im yang sencu menggeleng kepalanya. Orang itu gerakannya luar biasa sekali. Aku hanya tahu bahwa dia seorang wanita, entah tua ataukah muda, namun kecepatannya luar biasa sehingga aku tidak dapat mengenalnya. Tentu dia seorang yang sakti dan musuh Suma Kiat. Dia adalah Maya, penghuni Pulau Es. Im yang sencu terkejut bukan main. Akan tetapi, mungkin hanya rohnya saja, dia, dia sudah mati. Mendengar ini, Im yang sencu makin bingung dan merabadahi sahabatnya. Engkau panas lagi. Harap jangan pikirkan apa-apa dan beristirahat ya. Im yang sencu, engkau satu-satunya sahabatku. Kau penuhilah permintaanku. Kau tinggalkan aku di sini dan pergilah kau cari Bikyok. Akan tetapi engkau perlu perawatan, Im yang sencu membantah. Tiba-tiba terdengar jawaban seorang wanita, biarlah aku yang akan merawatnya, Im yang sencu. Im yang sencu menengok dan melihat bahwa Bu Cigoat, selir yang liai dari Suma Kiat telah berdiri di situ. Biarpun usianya sudah lima puluhan tahun, namun wanita itu masih tampak cantik dan pakaiannya mewah. Jangan kau khawatir, biarpun ayahnya memencinya, aku tidak. Kau pergilah memenuhi permintaannya, aku yang akan merawatnya di sini. Im yang sencu masih ragu-ragu, menoleh kepada sahabatnya. Suma Hoat mengangguk dan berkata lemah, pergilah dan cari dia, Im yang sencu. Ibu teriku akan merawatku di sini. Legalah hati Im yang sencu dan dia segera pergi meninggalkan sahabatnya bersama Bu Cigoat. Setelah Im yang sencu pergi, Bu Cigoat berlutut di dekat Suma Hoat, memeriksa keadaannya. Hem, kulihat engkau telah diobati dengan baik dan hanya perlu beristirahat. Eh, Suma Hoat, siapakah adanya bayangan yang menyerang ayahmu tadi? Suma Hoat menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Akan tetapi, engkau tadi menyebut nama Maya. Mungkin dia, aku tidak yakin. Dia sudah mati di telan badai, andai kata benar dia, agaknya dia kaget dan takut dikenal olahku, maka dia pergi lagi. Untung bagi ayah. Dia lihai bukan main. Dia penghuni Pulau Es, tentu saja amat sakti. Mengingat akan cinta kasihnya dahulu, Bu Cigoat merawat Suma Hoat di lereng itu dan menyuruh anak buahnya membangun sebuah pondok. Semua itu dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh Suma Kiat yang juga jatuh sakit. Setelah Suma Kiat jatuh sakit, Maka tampaklah bertapa Siang Kuan Li merupakan seorang yang pandai memimpin. Semua urusan berada di tangannya dan semua anak buah ingkoksan yang telah dikumpulkan untuk menyenangkan hati gurunya amat tunduk dan setia kepadanya. Juga ilmu kepandayan Siang Kuan Li menjadi hebat. Boleh dibilang seluruh ilmu gerakan telah diakwasai, dan biarpun dibandingkan dengan Bu Cigoat dia masih kalah setingkat, namun pada waktu itu, Siang Kuan Li telah menjadi seorang yang sukar dicari lawannya. Munculnya Suma Hoat menimbulkan geirah cinta lama di hati Bu Cigoat. Biarpun wanita ini secara diam-diam telah memuaskan nafsunya dengan pelayan-pelayan pria yang menjadi anak buah ingkoksan, namun begitu melihat Suma Hoat timbul kembali cintanya, maka dia lalu melakukan pengejaran dan berhasil menemukan im yang sencu dan Suma Hoat. Bahkan dia lalu menawarkan diri untuk merawat anak diri yang pernah menjadi kekasihnya itu. Akan tetapi dia segera mengalami kekecewaan. Suma Hoat telah berubah banyak sekali. Suma Hoat telah menjadi seorang yang sama sekali tidak mempedulikan bujuk rayunya, bahkan dengan suara dingin bekas Jai Hwe ASEAN ini berkata, Bu Cigoat, harap kau jangan menimbulkan lagi persoalan hanya untuk melampiaskan nafsu-nafsumu. Hal pertama kali yang merenggangkan aku dengan ayah adalah akibat perbuatanmu. Ketahuilah, pada saat ini di dunia ini hanya ada seorang saja wanita yang ku cinta, dan aku telah bersumpah tidak akan menyentuh wanita lain kecuali dia. Aku tidak dapat melayani hasratmu, dan engkau hendak merawatku atau tidak setelah penolakanku ini terserah kepadamu. Tentu saja Bu Cigoat merasa malu sekali dan mundur teratur. Akan tetapi, demi kasih sayangnya kepada Suma Hoat dia masih menyuruh beberapa orang anak buahnya merawat dan memenuhi kebutuhan anak tirinya itu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahinya yang selalu mendesak, mulailah dia menggoda siang keanli yang biarpun rupanya buruk seperti seekor kuda, Akan tetapi merupakan laki-laki yang tidak pernah bermain gila dengan wanita sehingga keadaannya itu membangkitkan birahi Bu Cigoat yang merasa penasaran apakah dia tidak akan dapat menjatuhkan hati pria yang berhati teguh ini. Dan dia berhasil. Akan tetapi, karena memandang rendah Suma Kiat yang sedang rebah dan sakit, dua orang ini kurang hati-hati dan mereka berani mengadakan pertemuan di dalam kamar Bu Cigoat yang hanya berpisah dinding dengan kamar Suma Kiat. Pada suatu hari, masih siang, kedua orang yang mabut nafsu itu sedang berada di dalam kamar, tidak tahu sama sekali bahwa Suma Kiat mendengar suara mereka, turun dari pembaringan dan menghampiri pintu kamar Bu Cigoat. Cigoat. Suma Kiat mendorong pintu, terbuka, dan memandang dengan muka pucat dan matlah, terbelalak ke atas tempat tidur Bu Cigoat di mana selirnya dan muridnya, dua orang yang paling dicinta dan dipercaya, terbelalak penuh rasa kaget memandang kepadanya, kehabisan akal. Tiba-tiba Suma Kiat mengeluh, menekan dada kiri dengan tangan kanan, menyemburkan darah dari mulutnya, tubuhnya tergelimpang dan robohlah kaget ini ke atas lantai. Serangan batin yang hebat ini tidak tertahan oleh tubuh yang lemah itu. Suma Kiat roboh pingsan dan tidak sadar kembali. Setelah jenazahnya dimasukkan peti mati dan dilakukan upacara sembahyang, Bu Cigoat dan siang keanli yang berkabung, menangis sedih di depan peti mati. Suma Hoat yang masih lemah datang juga untuk bersembahyang ketika mendengar bahwa ayahnya meninggal dunia. Setelah bersembahyang, Suma Hoat menoleh kepada Bu Cigoat, berkata perlahan, apa gunanya setelah mati ditangisi? Ucapan itu ditujukan kepada selir ayahnya yang dia tahu merupakan seorang istri yang berhati palsu, yang selalu menyeleweng, seorang istri yang amat dicinta ayahnya, namun yang sesungguhnya tidak patut mendapatkan cinta seorang suami. Akan tetapi tanpa disengaja, teguran Suma Hoat itu membuat siang keanli menjadi marah sekali karena dia merasa disindir. Sebelum melakukan hubungan rahasia dengan Bu Cigoat, dia merupakan seorang murid yang amat setia, dan dia memang selalu merasa berhutang budi kepada gurunya itu. Kini mendengar ucapan Suma Hoat, dia bangkit berdiri dan berkata, mengapa Suheng berkata demikian? Budi suhu amat besar, sampai mati pun takkan terlupa olehku. Biarpun Suhu bersikap marah kepada Suheng, akan tetapi Suheng adalah putranya, bagaimana berkata demikian? Apakah setelah Suhu meninggal, Suheng hendak menunjukkan kekuasaan di sini menuntut warisan dengan kekerahaan? Menggigil tubuh Suma Hoat saking marahnya mendengar ini. Tubuhnya masih lemah sekali, akan tetapi kemarahan membuat matanya mendelik memandang si muka kuda itu. Bedebah, kau sombong sekali, siang keanli. Engkau yang dahulu hanya seorang pelayan, yang telah menerima budi semenjak kecil, kini berani bersikap kurang ajar kepadaku? Apakah kau kira aku takut kepadamu? Melihat ini Bu Cigoat cepat bangkit berdiri, harap kalian suka bersabar. Sungguh tidak patut sekali ribut-ribut di depan peti mati. Suma Hoat menarik napas panjang menyebarkan diri karena dia dapat memahami kebenaran ucapan ibu tirinya itu. Kalian dengarlah baik-baik. Biarpun aku putra ayah, namun ayah sudah tidak mengakui aku sebagai putranya. Aku pun tidak khas akan warisan dan aku tidak akan menuntut dan tidak akan menguasai tempat ini. Bahkan aku tidak sudi tinggal di Inkoksan, lebih baik tinggal di pondok yang dibuatkan Bu Cigoat. Itu pun hanya untuk sementara sambil menanti kembalinya sahabatku. Setelah berkata demikian, Suma Hoat pergi meninggalkan mereka dan tidak pernah lagi datang sampai peti ayahnya dikubur. Hatinya menjadi makin risau dan tertekan. Dia merasa betapa hidupnya penuh dengan kekecewaan dan kesengsaraan. Baru terbuka mata hatinya betapa selama ini dia hidup sebagai seorang yang amat jahat. Tiap kali dia teringat akan semua perbuatannya, diam-diam dia merasa menyesal sekali dan berjanji bahwa kalau sampai dia dapat berkumpul kembali dengan Bicok, dia akan menebus semua kesalahannya, akan membahagiakan istrinya, anaknya, semua orang. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, In Yang Sengcu datang dengan wajah lesu dan dengan suara berat mengatakan bahwa dia tidak berhasil menemukan Bicok. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka itu tewas oleh gerombolan orang jahat yang tidak terkenal sehingga tidak ada yang tahu. Kedua, mereka memang sengaja menyembunyikan diri darimu dengan mengubah nama palsu dan pergi jauh sekali dari sini. Sumahoat mengeluh dan semenjak saat itu, kesehatannya makin memburuk. In Yang Sengcu berusaha menghibur dan merawatnya, namun percuma saja karena Sumahoat sudah kehilangan pegangan hidup, kehilangan harapan dan satu-satunya yang dirindukan hanyalah kematian. Akhirnya, hanya berselisih setengah tahun dari kematian ayahnya, Jai Hwe Asian yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu meninggal dunia dalam rangkulan In Yang Sengcu, satu-satunya orang yang mengenal betul hatinya, mengenal kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatannya. Dengan sederhana sekali, tanpa dihadiri siapapun, In Yang Sengcu mengubur jenazah sahabatnya di lareng bukit, membuatkan batu nisan yang dipahatnya sendiri dengan huruf-huruf. Makam Jai Hwe Asian Sumahoat. Kemudian dia yang membakar pondok bekas tempat tinggal sahabatnya, dan meninggalkan lareng bukit sambil bernyanyi. Memang In Yang Sengcu seorang manusia yang berotak aneh sekali, berbeda jauh dengan manusia biasa, bahkan kadang-kadang sikapnya merupakan kebalikan dari sikap manusia biasa sehingga seringkali dia dianggap berotak miring. Apakah benar bayangan yang menyerang Sumakyat dahulu itu adalah Maya seperti yang diteriakan oleh Sumahoat? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Yang sudah jelas, bahwa Maya maupun K.H.U.S.Y.O.B.E. tidak pernah muncul lagi di dunia ramai, tidak pernah ada orang yang bertemu dengan seorang di antara mereka. Juga Kam Honki lenyap dan sebagai gantinya, puluhan tahun kemudian, munculah nama seorang yang sakti dan aneh, seorang laki-laki yang membiarkan rambutnya riap-riapan, tak pernah bersepatu, berpakaian sederhana dan tingkah lakunya seperti orang gila. Dia disebut Kuai Lo Jin, kakek aneh, karena tidak pernah memperkenalkan namanya. Namun dia memiliki kesaktian yang tidak lumrah manusia. Keanehannya adalah serupa dengan keanehan Bu Kek Sian Susi Manusia Dewa yang menjadi dongeng di dunia Kang O. Kuai Lo Jin juga menolong siapa saja, mencinta siapa saja tanpa pilih bulu. Karena itu banyak sekali tokoh dunia perselatan yang mendapat rezeki kebagian ilmu dari kakek sakti ini yang selalu memberi ilmu kepada siapa saja yang memintanya. Pembaca tentu dapat menduga siapa adanya Kuai Lo Jin ini. Dia bukan lain adalah Kam Honki. Apakah dia dapat melupakan kedukaannya? Sukar untuk diketahui karena tak mungkin untuk menanyakan hal itu kepada Kuai Lo Jin yang jarang sekali muncul di antara manusia. Yang jelas, duka sengsara harus dihadapi dengan wajar, dimengerti dengan jalan mengenal diri sendiri. Kalau hanya dijauhi, dilupakan, takkan berhasil karena berhasil melupakan duka yang satu, akan muncul duka yang lain. Yang penting mengenal sumber dari segala duka di dalam diri sendiri. Kalau sudah mengenal diri sendiri, mengenal sumber segala duka maka apa yang oleh umum disebut duka, bukanlah menjadi duka lagi baginya. Duka hanyalah hasil angan-angan pikiran yang mengingat masa lampau. Sekali ingatan akan masa lalu terhapus, lenyap pula lah duka. Berusaha melupakan duka dengan penekanan, tidak akan menghilangkan sumber dari segai amacam duka. Akan tetapi menghadapi duka, menyelami, mengenal duka yang berada di hati sendiri dengan mempelajari dan mengenal diri sendiri lahir batin, maka akan timbulah keadaan lain yang jauh dari jangkauan duka. Kuai Lojin yang kelihatan sebagai seorang kakek sederhana itu paling suka berkelana di tempat-tempat sunyi, bergembira dengan alam yang masih bersih dari kotoran akibat tingkah pola manusia. Akan tetapi kadang-kadang dia muncul di dalam istana Pulau Es yang selalu kosong itu, berdiri bengong di depan tiga arca buatannya sendiri, dan setelah membersihkan istana Pulau Es, beberapa hari kemudian dia sudah meninggalkan lagi Pulau Es. Dia pun tidak pernah berhasil mencari kedua orang semuanya, bahkan kemudian sama sekali tidak mencarinya. Namun sebagai penebus rasa sesal dan salahnya terhadap K.H.U.S.Y.O.B.E., diam-diam dia meninggalkan surat-surat pernyataan menyesal dan cintanya kepada K.H.U.S.Y.O.B.E., dan menaruh surat-surat itu di dalam isanap Pulau Es. Puluhan tahun kemudian, Kuai Lojin datang ke Pulau Es, membawa seekor beruang salju yang berbulu putih, meninggalkan beruang yang jinek dan terlatih itu di Pulau Es sebagai penghuni dan penjaga. Kemudian, sampai lama sekali dia tidak pernah muncul lagi di Pulau Es, juga tidak muncul di dunia ramai. TAMAT